Ratusan mahasiswa di Universitas Riau Kepulauan mengikuti kuliah umum yang disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Pada kesempatan tersebut, Ansar menyampaikan kondisi geografis Kepri dalam perspektif bisnis. Dari paparannya tersebut, Ansar mengajak mahasiswa bersiap melanjutkan menjadi penerus pelaku pembangunan di Kepri. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri pelantikan pengurus ikatan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan periode 2023 hingga 2026. Kesempatan ini Ansar sekaligus memberikan materi kuliah umum terkait peran mahasiswa bersama pemerintah Provinsi Kepri dalam Nyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang. Hadir dalam kesempatan ini Wakil Ketua 1 DPRD Kepulauan Riau Rizky Faisal dan Tim Percepatan Pembangunan Kepri, beberapa Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri, serta diikuti ratusan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan. Sebagai pemateri dalam kuliah umum, orang nomor 1 DPRD Kepri ini memaparkan kondisi geografis Kepri dalam perspektif bisnis, di mana dalam pengembangannya Pemprov Kepri menerapkan dual track strategy, yakni sektor advantage oriented and regional advantage oriented. Selain itu Ansar juga memaparkan berbagai strategi pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemprov Kepri dalam menumbuhkan perekonomian. Seperti penerapan free trade zone untuk Batam, Bintan dan Karimun, kemudian ada kawasan ekonomi khusus, pengembangan wisata terpadu dan sebagainya. Pemprov Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri, yaitu Bapak Ansar juga menyebut sejumlah potensi lain yang bisa di handle oleh anak-anak Kepri untuk tampil sebagai operator, seperti dalam bidang minyak bumi dan gas di Natuna, pengolahan kekayaan laut yang menyebar di seluruh Kepri dan bidang pariwisata. Menurut Ansar, sangat penting mengenalkan Kepri sesungguhnya dari berbagai aspek kepada generasi penerus, karena mereka lah yang akan menjadi penerus estafet dalam membangun ekonomi, infrastruktur, serta pemerintahan di Kepri. Setelah itu pemerintah juga akan terus mendorong pendidikan di Kepri dengan mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas belajar. Kita diminta menyampaikan materi disejalankan dengan pelantikan Tekatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNRICA. Dan saya lihat cukup antusias dan kita perlu memperkenalkan kepada mereka Kepri sesungguhnya dari berbagai aspek, supaya mereka yang mengenal wilayahnya. Salah, alangkah ironisnya kalau anak-anak kita sendiri tidak mengenal bahwa daerahnya sesungguhnya punya peluang, potensi, opportunity yang besar ke depan. Tadi kita perkenalkan sekilas, dan nanti tentu kita jalin program-program lain lah, supaya bisa lebih sering kita perkenalkan anak-anak kita ini. Kita juga sadarkan mereka bahwa mereka adalah penentu-penentu masa depan Kepri ini. Kalau yang namanya penentu, tentu dia menentukan gitu. Supaya bisa menentukan, dia pasti dibekali dengan kualitas yang bagus, yang cukup. Tentang peran mahasiswa dan pemerintah dalam menyongsong Indonesia Emas 2014. Dia mempersiapkan mereka dengan bekal-bekal ilmu yang cukup, sesuai dengan spesialisasi yang mereka pilih. Dan bagi pemerintah sendiri tentu mempersiapkan dukungan dan infrastruktur yang memungkinkan, sesuai dengan kewenangan kita gitu ya. Karena SMA itu kan jenjang di tengah-tengah, ya middle gitu. Maka kita mesti perkuat itu SMA-SMK, supaya produknya bisa menjadi modal awal bagi mereka untuk memilih apa sih bidang yang akan mereka dalami geluti. Dan itu jadi modal besar bagi mereka. Ansar pun berpesan agar para mahasiswa bersiap diri dari sekarang dengan belajar giat serta bersungguh-sungguh. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Terima kasih sudah menonton!